Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...di Kota Timur, di Brau juga ada banyak contoh. Kalau saya perhatikan, kalau dilaksanakan MP3II ini yang berbasis land-based, saya khawatir masih akan ada masyarakat-masyarakat lokal yang akan terganggu secara sosial, ekonomi dan budaya. Karena kalau kita lihat bahwa banyak masyarakat yang sekarang sudah eksis, mereka ketergantungan terhadap ekologi hutan tinggi. Misalnya untuk berburu, mencarikan, itu di hutan sudah tersedia semua. Tapi masyarakat luar melihat bahwa, oh ini masih hutan. Kita melihat bahwa itu daerah yang kosong, terbelakang. Padahal sebetulnya tidak. Mereka sebetulnya sudah hidup baik. Yang mereka perlukan sekarang adalah akses terhadap dunia luar. Supaya mereka bisa menjual hasil-hasil produksi yang mereka hasilkan. Atau membina mereka di tempat mereka berada sesuai dengan sosial budaya mereka. Jadi bukan merubah secara total. Misalnya kalau pasawit masuk, tambang masuk, itu merubah pula hidup mereka. Nanti suatu saat, kalau tambang masuk, setelah tambang keluar, ekologi mereka sudah rusak. Jadi sosial ekonomi mereka juga akan hancur. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat. Yang programnya sebaiknya hak-hak masyarakat adat, secara khusus masyarakat Dayak. Di Kaltim ini ada sekitar 18 grup suku Dayak. Mereka kita hormati mereka yang sudah menjaga hutan.